Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan tetap semangat Hari ini saya akan berbagi pengalaman Tentang seputar CKP ya Honda Vario 125 Nah bagaimana Cara ngecek sensor CKP yang ada di situ Ini kita siapkan api Ini apinya api-api lemah Api yang sudah Ampernya sudah Rendah Disini cuma Terbaca 5,8V ya Sudah cuma untuk ngecek saja Kondisinya nanti CKP nya Masih bagus atau tidak Ini kita Gunakan aki Ini soketnya CKP Itu yang 6 biji ya Coklat Hijau kuning sama hijau Eh biru kuning sama hijau Coklatnya 12V Kita tahu gak Kita tahu ya Sing coklat 12V Kemudian yang tengah ini Yang hijau Biru kuning ini Full ser Kemudian yang hijau Ini masa Ya Yang satu sisi Kemudian baliknya Yang satu sisi Baliknya ini Ini ada putihnya Semua ini Putih merah Putih hijau Eh putih biru Sama putih hitam Ini sensor hole Sensor CKP Yang akan kita cek Itu nanti Ini Ini Gunanya untuk mengetahui Posisi Askruk Jadi posisi Bandul Jadi di berapa derajat Dibaca Dengan menggunakan Sensor CKP Yang dibujudkan Berupa Voltase Nanti Yang akan dikirim Ke ECU Atau CDI Ya Langsung saja Ini kita Berikan arus Positif Kabel coklat 12V Ya Kabel coklat Kita Pasangkan Pada Positif Aki Banduk Coklat Coklatnya Kita sambungkan Ke Positif Aki Kemudian Yang Warna Hijau Ini Negatif Yang Hijau Yang Negatif Kita sambungkan Ke Terminal Negatif Atau Minus Setelah itu Kita siapkan Kabel-kabel Seperti ini Sensor Hole Kabel putih Kita siapkan Pisah-pisah Begini Biar Nanti Lebih mudah Kita buatkan Pendek-pendek Begini Kemudian Kita gunakan Tes pen LED Tes pen DC Tes pen DC Seperti ini Seperti biasa Kita Sambungkan Ke Positif Karena Sensor ini Nanti Berupa Signal Signal Negatif Bukan Positif Yang Dikirim Ke ECO Signal Negatif Ini Coklat Ke Positif Yang Hijau Ke Negatif Di Sisi Soketnya SKP Kemudian Kemudian Coba Kita tempel Satu Dulu Ini Menyala Kemudian Kita putar Dibantu Diputar Pelan-pelan Pelan-pelan Muternya Kebalik Pelan-pelan Pelan-pelan Ini Juga Begitu Kalau Ini Nyala Yang Dua Ini Tidak Nyala Sensor Hole Ini Ini Tidak Nyala Yang Tengah Juga Tidak Nyala Ini Begini Nah Ini Nyala Puter Mati Ini Ganti Yang Satunya Nanti Nyala Ini Manitik Gerak Soalnya Nah Yang Jelas Pokoknya Intinya Ini Ini Kalau Diputar Berapa Kali Gitu Kita Coba Gini Aja Dari Posisi Top Ya Sini Top Nya Ketok Nggak Ya Ketok Ya Nah Ini Top Nya Disini Ini Posisi Nyala Ya Yang Tengah Sepaling Gampang Yang Tengah Gini Aja Nggak Apa Kita Putar Nanti Satu Kali Putaran Berapa Kali Dia Menyala Ya Ini Stat Satu Dua Ya Dua Dua Disini Top Puter Lagi Tiga Terus Empat Nyalanya Kita Tengah Tes Pn Empat Terus Lima Kemudian Lagi Enam Enam Masih Belum Top Ini Top Disini Ini Harusnya Disini Enam Puter Lagi Oh Ya Terus Enam Terus Mati Tujuh Tujuh Pas Pusisi Top Berarti Enam Satu Kali Putaran Enam Kali Menyala Lampu LED Begitu Juga Sebaliknya Yang Kabel Tiga Ini Sama Sama Begitu Juga Yang Satunya Kita Puter Coba Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Kemudian Top Nah Kemudian Top Ya Top Mati Dari Satu Kali Putaran Asklok Ini Ada Enam Kali Lampu LED Menyala Sama Tiga Ini Kemudian Kita Cek Yang Kabel Fulser Coba Ini Saya Masih Belajar Ini Belum Pernah Saya Coba Ini Supaya Kita Kita Lupa Kita Ada Waktu Luang Kita Belajar Mempelajari Sistem Dari Kelistrikanya Ini Kabel Warna Biru Kuning Kabel Fulser Biru Kuning Ini Posisi Kabelnya Masih Seperti Tadi Cara Ngecek Sensor Tadi Ini Ganti Kita Ngecek Sensor Pulser Ini Nyala Tidak 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 Nyala Kuning Belum Top Ulangi Ulangi Ini Posisi Top Disini Kita Putar Belum Menyala Nah Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lima 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 Sama Sama ya Berarti Sama yang Sensor Hole Tadi Coba Kita Ulang Yang Sensor Hole Satu Dari Top Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Terus putus ya Topnya Ini Enam Berarti Enam Yang Fulsernya Coba Coba Lagi Penasaran Saya Top Belum Nyala Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Yang Sensor Hole Enam Kemudian Putus Lagi Ganti Yang Sebelah Satunya Caranya Seperti Tadi Caranya Seperti Tadi Yang Penting Kita Tahu Warna Kabel Warna Kabel Di Sisi Soket Sepul Tadi Coklat Ini Positif 12V Yang Sisi Coklat Sebaris Warnanya Beda Di Baris Coklat 12V Kemudian Yang Biru Kuning Ini Fulser Kemudian Yang Hijau Ini Masa Kemudian Sisi Balik Sisi Baliknya Ini Ada Putih Semua Yang Sini Tidak Ada Putih Yang Satu Sisi Ada Putih Yang Ada Putih Ini Namanya Sensor Hole Putih Merah Putih Hijau Atau Putih Biru Putih Biru Kemudian Putih Hitam Ini Tadi Caranya Ngecek Kalau Masih Normal Misalnya Dia Harusnya Menyalah Seperti Tadi Kalau Ada Yang Tidak Menyala Berarti Salah Satu Dari Sensor Tadi Ada Yang Bermasalah Jadi Sensor Hole Tadi Yang Satu Sisi Yang Tiga Tadi 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 So Tadi Tadi C52 caranya cukup sederhana seperti tadi Biasanya saya kalau ada kendala kalau kita belum yakin kita coba menggunakan seperti tadi bisa Oke selesai ya seperti tadi pengalaman dari saya cara cek sensor CKP pada Honda Vario 125 ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh